Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah adalah setan, dimana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang di tempat ini. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, panas, tidak usah kau datang, lebih baik kau nonton drama Korea, tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, acara politik saja itu. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda kau lagi, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Ya bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan maku kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang teriak? Sejujurnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kaum muslimin-muslimat yang hadir di tempat ini. Saya mau lihat, ada muslim tidak di tempat ini? Ada islam tidak di tempat ini? Saya mau lihat, kalau begitu kita salawat bareng-bareng. Bisa? Ayo, ayo, nyalakan lampu blis HP-nya. Lampu blis HP-nya ayo, kita nyalakan sambil salawat. Ayo, siapa? Saya mau lihat, ada muslim tidak di sini? Ayo, ayo, kita nyalakan lampu blis-nya, kita salawat bareng-bareng. Ayo, yang di belakang saya, yang di depan saya, yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu. Ayo, ayo. Salatullah salah Keras, keras. Ala Tuhan Rasulullah Ala Yasin Habibullah Tawasal Nabi Bismillah Wa bilhadir Rasulullah Wa kulimu jahidilillah Bi ahlil badriya Allah Sekali lagi Salatullah salah Keras Ala Tuhan Yang di belakang ada suaranya Salatullah Ala Yasin Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Simpan lagi HP-nya Terima kasih Ternyata banyak sekali Alhamdulillah Simpan kembali HP-nya Simpan kembali Ibu bapak Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Teristimewa Para alim ulama Toko-toko agama Katolik Protestan Hindu Buddha Dan para pejabat sipil militer Yang ada di tempat ini Yang insya Allah dimuliakan Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Suatu kali Nabi tanya Saudara-saudara sekalian Kamu tahu enggak Siapa yang bangkrut Di akhirat kelak Ibu-ibu Nabi pernah tanya Kamu tahu enggak Siapa yang bangkrut Di akhirat kelak Sahabat menjawab Yang tidak solat Ya Rasul Oh dia solat Bagus solat lima waktunya Yang tidak puasa Ya Rasulullah Nabi katakan Puasa Ramadannya bagus Senin Kamisnya pun Kadangkala ada Yang tidak bayar sakat Ya Rasul Dia bayar sakat Sakat harta Sakat fitranya Dia keluarkan Yang tidak haji Ya Rasul Dia haji Bahkan kadangkala Dia pergi umroh Sahabat bertanya Eh Kalau begitu bagaimana Kenapa bisa bangkrut Ya Rasul Nah dia puasa Dia haji Dia solat Dia sakat Kok bisa bangkrut Nabi menjawab Mereka yang bangkrut adalah Jarusu Wahati Urrahim Tetangga yang jahat Sama tetangganya Dan ia memutuskan Tali persaudaraan Semua sahabat Bagaimana caranya bangkrut Nah bagus sembahyangnya Bagus puasanya Dia haji Dia bayar sakat Kata Nabi Betul Hablo minallahnya baik Hubungannya kepada Allah baik Tapi sayang hubungannya Kepada manusia rusak Di kompleks Tidak ada yang senang Begitu dia setor solatnya Ya Allah ini solatku Nabi jelaskan Ketika dia setor solatnya Datang tetangganya Tunggu dulu Tuhan Saya pernah ikut pilkada Sama-sama di Jayapura Dia fitnah saya Katanya mobilku hasil korupsi Gara-gara fitnanya Saya kalah Allah berfirman ya Kalau begitu Ambil solatnya 30 tahun Habis sudah solatnya itu 30 tahun Dia setor lagi puasanya Ya Allah ini puasaku Datang lagi tetangganya Tunggu dulu Tuhan Saya juga pernah di fitnah Katanya anakku yang keriting Bukan anaknya suamiku Karena suamiku lurus rambunya Gara-gara fitnanya Saya diusir dari kompleks Saya minta keadilan ya Allah Allah berfirman ya Sudah Ambil aja puasanya 30 tahun Ibu-ibu Ibu Sudah habis solatnya 30 tahun Habis puasanya 30 tahun Dia setor lagi hajinya Ya Allah ini hajiku Datang lagi tetangganya Tunggu dulu Tunggu dulu Saya pernah tetangga itu Di Papua Dia serobot tanahku 1 meter Saya mau lapor polisi Tamannya polisi Dia serobot pagar saya Dia ambil tanahku 1 meter Akhirnya apa Setiap hujan di kampung saya Pasti banjir rumahku Kenapa Karena tidak ada lagi got Kelakuannya ini orang Allah berfirman ya sudah Ambil hajinya Habis solat Habis puasa Habis haji Dia setor lagi sakatnya Ya Allah ini sakatku Datang lagi Tunggu dulu Tuhan Saya pernah satu kantor Di kantor Gubernur Dia fitnah saya Katanya saya korupsi Saya punya mobil 2 Gaji saya tidak cukup beli mobil Dia lupa kalau saya jual tanah kampung saya Di Sulawesi Selatan Gara-gara fitnanya Saya dipecat Dari kepala dinas Menjadi staff ahli Ahli yang tidak ada staffnya Gara-gara fitnanya Saya dinonjopkan Saya minta keadilan Allah berfirman ya sudah Ambil aja hajinya Caput ini puasa Habis puasa Habis solat Habis haji Habis sakat Masih ada yang datang keberatan Ya Allah saya juga pernah disakiti itu orang Lalu ini orang yang tadi Bagus hubungannya kepada Allah Dia bilang Ya Allah Bagaimana lagi caranya ini kasihan Nah habis minyamalku Nggak ada misudah kubayarkan ini Allah lalu berfirman Supaya adil Ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti Inilah yang bangkrut Itulah sebabnya kita orang Islam Setiap Jumat kita dengar ayat ini Kita bagi orang Islam lelaki Setiap Jumat ke masjid Pasti mendengar ayat ini Berpegang tenggulah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah Dan janganlah engkau bercerai berai Saudaraku Nabi menjelaskan Kalau kita berbicara konsep persaudaraan Kita berbicara tentang kerukunan Kita berbicara tentang uhua persaudaraan Nabi jelaskan Umatku itu seperti badan ini Kalau saya mau lebih luas lagi Orang yang ada di Jayapura ini seperti badan ini Coba lihat badan kita Pak Yang satu sakit Yang lain pasti ikut merasakan Contohnya Tangan kanan gatal Tanpa disuruh kiri yang garuk Tangan kiri yang gatal Tanpa diperintah Kanan yang garuk Gatal dua-duanya Kerjasama Iya kan? Contoh lagi Anak muda malam minggu pergi rumah ceweknya Dengar kau ini cewek Yang kau juga terlalu lama mau dipacari Dipacari tiga tahun modal stiker lope-lope Baru lope-lope Kemana pun kau pergi Aku akan mengikutimu Motor saja dicicil satu tahun lunas mi Kamu dipacari tiga tahun Tidak diberikan lamar-lamar Datanglah cowoknya pergi Menyatakan cinta malam-malam Tahan tuh kakinya Cek Kenapa? Micnya Tahan tuh kakinya Begitu tahan tuh kaki Otomatis Badan bereaksi Reaksi pertama apa? Mulut Padahal kakinya itu tahan tuh Mulut bereaksi Langkah berikutnya Mata mencari Langkah berikutnya Mulut meniup Langkah berikutnya Tangan mengusap Kaki yang tahan tuh Seluruh badan ikut merasakan sakit Tidak ada orang jalan-jalan tengah malam Tahan tuh kakinya Dia bilang mulutnya Rasa kau Jalan kau Sapa kau pergi jalan Jalan kau terus Begitulah kita di Papua Satu sakit Yang lain ikut merasakan Orang Papua akan berkata Jangan kau singgung Saudara kami Orang Jawa Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa Tapi dia warga Papua Orang Papua juga akan berkata Jangan kau kina orang Bugis Dia memang dari tanah Bugis Tapi lahir dan besar Cari nafkah di tanah Buda Tanah Papua Dia saudara kita Cuma kadangkala yang membuat kita Persaudaraan putus ini Satu Pilkada Nih saudaraku Jangan kau percaya Janji-janji kampanye Sama-sama kita orang Bugis Ini kartu namaku Kalau ada masalahmu Telepon saya 24 jam Pilih saya sama-sama orang Bugis Begitu terpilih Dia ganti nomor HP-nya Jangan percaya Ada begitu di Papua? Ada? Kau salah kenapa kau pilih? Maka saudaraku Sangat pilkada ini Adalah momen berdemokrasi Cukup? Tidak Demokrasi Maka undang-undang Mengatakan Pemilu Pilkada Adalah pesta demokrasi Apa itu pesta? Adek-adek remaja Kalau kau dengar kata pesta Apa yang ada di otakmu? Apa? Senang-senang Begitu dengar Pesta perkawinan Pasti ada makan-makan Tidak ada orang pergi Pengantin cemas Kenapa? Karena dia mau gembira-gembira Tapi kata teman saya Ada yang cemas Ustaz Apa? Ketika dia bawa istrinya Ada selingkuhannya Dalam ruangan Ayo Pilkada pesta demokrasi Saudara-saudara Boleh berbeda pilihan Tapi jangan berpecah belah Kalau tim sukses saling menyerang Wajar Kenapa? Dia mau jadi kepala dinas Tim sukses saling menyerang Wajar Pengusaha pendukung Saling menyerang Biasa Kenapa? Karena dia mau dapat proyek Kalau kau apa Mau kau dapat? Hah? Oi Oi Ingat pemilu 2019 Masih ingat? Masih ingat? Siapa calon presiden yang bertanding? Bapak Jokowi Dodo Melawan siapa? Bapak Prabowo Siapa yang menang? Bapak Jokowi Dodo Siapa menterinya? Bapak Prabowo Berkamu Eh selesai Satu paket Kamu bertetangga Dari lahir bertetangga Tetanggamu ada masalah Kau pinjam beras sama dia Tetanggamu ada kawinan Kamu yang tolong dia Tiba-tiba gara-gara Pilkada pilpres Kamu bermusuhan Itu aslinya beleng-beleng Biasa berbeda pendapat Bagi saudara-saudara Silahkan coblos jagoanmu Tapi hargai lawanmu Kepada tim sukses Jangan bodoh-bodohi masyarakat Jangan jual-jual isu agama Jangan jual-jual isu lokal Peribumi dan bukan peribumi Saudaraku Kaum muslimin Kalau ada yang jual-jual agama Dalam kampanye Berarti dia tidak layak Untuk dipilih Kalau mau milih imam solat Jangan pilih pastor Salah Kalau solat Kalau solat Kepala daerah Milih kita semua Muslim non-muslim Sama-sama kita warga Papua Berbeda biasa Coba dalam Islam Apapun bahasamu Kalau sudah masuk solat Perbedaan hilang Kita persaudaraan Coba mulai dari takbir Apapun bahasamu Tidak boleh kau pakai bahasa daerahmu Coba kalau kita solat Pakai bahasa daerah Masing-masing Bayangkan Mika Cona solat Di Papua Yang jadi imam Habaib Keturunan Arab Dia takbir pakai bahasa Arab Allahu Akbar Makmum saudara kita Dari Sidrab Orang Bugis Dia takbir pakai bahasa Bugis Pungallahu ta'ala Malupu Datang orang Makassar Dia takbir pakai bahasa Makassar Karangallahu ta'ala Lumpuah Datang orang Padang Dia takbir pakai bahasa Padang Allah Nanggadang Datang pulau orang Banjar Dia takbir pakai bahasa Banjar Allah Ganal Bujur Terakhir Penjual martabak Dari Jakarta Dia gak pakai bahasa gaul Anak Jakarta Allah Gede banget gitu loh Ayo Dalam solat Itu kalau sudah Takbiratul ikram Tidak boleh pakai bahasa masing-masing Pakai bahasamu Tapi Menghargai perbedaan Mana buktinya menghargai perbedaan Coba lihat Kalau kita solat Boleh pakai masyab Misal takbir Allahu Akbar Takbir pertama Takbir pertama meletakkan tangan setelah takbir ratul ikram Takbir pertama ada model seperti ini Ada? Ada Takbir kedua Allahu Akbar Ada antara dada dengan pusat Takbir ketiga Allahu Akbar Ada juga ulama mengajarkan di atas pusat Ada juga ulama mengajarkan di atas pusat Takbir keempat Allahu Akbar Simpan di atas pusat Sempan di bawah pusat Bukan di bawah sekali ya Pasti batal solatmu Mana yang betul Betul semua Silahkan mau begini boleh Mau begini boleh Mau begini boleh Silahkan Kalau semua boleh Ustaz Mana yang tidak boleh Kalau kau pakai semua Allahu Akbar Ini kalau pilkada main dua kaki Ini kalau pilkada main dua kaki Ini yang begini Saudara-saudara sekalian Pilkada jangan membuat kita rusuh Coba lagi Apa yang membuat biasa setelah pilkada Saudara-saudaraku Mumpung disini ada calon gubernur Ada calon wakil gubernur Ada calon wali kota Ada calon wakil wali kota Saya minta saudara-saudara Bapak-bapak yang mau jadi pejabat Jangan serahkan sepenuhnya Kepada tim sukses Untuk menyapa rakyat Kalau kau serahkan kepada tim sukses Bisa jadi dia yang sukses Kamu yang gagal Disuruh bikin baleho lima Dua hilang Tiga ha diambil Disuruh bagi-bagi baju kaos Baju kaos disuruh bikin seribu Tiga ribu dia bikin Hilang tujuh ribu Lebih baik para calon Kalau kalian mau menyapa rakyat Jangan diwakilkan Datang menyapa 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 Kalau niatmu untuk Kalau niatmu menjadi pemimpin Karena mengangkat nama baik Tuhan Insya Allah langkah kakimu akan jadi ibadah Pesan saya berikutnya kepada para calon Kalau bapak-bapak Besok Allah takdirkan Tidak menjadi pemenang Jangan bersangka buruk Saya punya pengalaman 2014 saya ikut tanding wali kota di Makassar Sepuluh pasang calon Kala ustad Tidak Cuma yang menang lebih banyak suaranya Ini namanya sangka baik Sangka baik Saya tidak mau dibilang Kala Ternyata Allah tahu Das'ad Kau tidak usah jadi pejabat Andai saja saya menang waktu itu Saya tidak tampil di tempat ini Andai saja saya menang waktu itu Mungkin bisa jadi saya berakhir dengan KPK Karena saya tidak tahu Kalau lah anggaran Allah sampaikan Das'ad Tidak usah kau jadi pejabat Lebih baik kau jadi ulama Andai saja saya menang waktu itu Jadi pejabat Datang Kapol Restabes Siap komandan Datang Kapoldah Siap jenderal Datang lagi gubernur Siap kepada gubernur Datang presiden Siapa presiden Tapi karena saya jadi ulama Mereka semua yang hormat sama saya Maka saudaraku pada calon Usaha Maksimal Kampanye Dekati masyarakat Tapi begitu Tidak terpilih Jangan menghasut Terima takdir Allah Itulah yang terbaik Pak Fakiri Penggagas acara ini Sama-sama Sama Pak Pendeta Lipius Saya bilang kita mesti bikin Tabli Akbar Pak Selama ini Ada doa bersama Dihadirkan semua tokoh-tokoh agama Tapi sayang Tidak ada umat yang datang Paling yang datang Umat Islam saja Atau umat Kristiani saja Yang bagus Seluruh tokoh agama Hadir bicara Kemudian umatnya Bawa masing-masing Kita perdengarkan Konsep tentang damai Cuma kalau boleh-boleh Masukan Akan datang Mudah-mudahan Kami didekatkan Dengan jamaah Supaya kami ini Ulama tidak jauh dari umat Kalau begini Kayak orang bodoh-bodoh Saya lihat Ada jitu orang disitu Coba kalau lihat dia Dekat-dekat sini Saya bisa tunjuk-tunjuk dia Itu apa saudara-saudara sekalian Pengalaman lagi Ini biasanya Kalau setelah pemilu Sukses pencoblosan Cubles pemilihan Tapi setelah pemilu ini Kadang-kadang Ada orang yang tidak Menerima kekalahan Contoh lagi Saya daftar SMA Selesai SMA Saya daftar Akabri waktu itu Ingin jadi penerbang Tes fisik Tidak lulus Kenapa? Cepir Yang kau ketawa ibu Senangnya ini Kalau saya pendek Saya protes Kepada Allah Waktu itu Ya Allah Kenapa kau lahirkan Saya dalam keadaan pendek Kau tidak rugi Jadi Tuhan Kalau saya jadi tentara Teman saya lulus Polisi sekarang Pangkatnya AKBP Dua bunga Pakai songkot Pakai songkot merah Kenapa? Karena dia resirse Saya lulus jadi ustad Pakai peci putih Alhamdulillah Dengan peci putih Yang saya pakai ini Mulai barit merah Sampai barit hitam Kucaramai kau semua Allah kasihan terbaik Saudara-saudaraku Para calon Terima Selama pemilu Pilkada itu Berjalan lurus Insya Allah Itulah yang Allah Kasian terbaik Kemudian Pilkada juga Ini bisa bergesek sedikit Kalau Penyelenggaranya Tidak jujur Penyelenggara Jangan memihak Penyelenggara Jangan berat sebelah Coba lihat Dipon baru-baru Ada dipon Aceh itu Yang juri Ditumbuk Pak Kenapa? Karena Melakukan ketidakadilan Dalam tim jurinya Maka Penyelenggara Pemilu Panwas KPU Polisi Tentara ASN Jangan memihak Kenapa? Jauh lebih penting Kita pelihara Persaudaraan Jauh lebih penting Kita jaga kerikunan Daripada sekedar Mencari pemenang Yang kita sokong Berpegang tenggulah Engkau kepada Tali persaudaran Agama Allah Dan janganlah Engkau bercerai-berai Itulah turunan Dari Pancasila Sila ketiga Persatuan Indonesia Kita contoh tadi Papua ini Ibarat Satu mobil Ada ban Ada bensin Ada setir Tidak boleh ada bagian satu Merasa lebih hebat Dari yang lain Kapan ada yang merasa Lebih hebat Dari yang lain Tunggu Mobil itu Pasti mogok Kata bensin Saya yang berpengaruh Di mobil ini Kalau tidak ada Saya di mobil ini Tidak jalan ini mobil Tersinggung rem Dia bilang Kau cuma Kau kira kau jago Isi mah kau Full tank Jalan mah kau Tidak ada rem Ibu-ibu Nek mobil Tidak ada rem Mau kau Tersinggung juga ban Dia bilang Kau kira kau jago Oke Full tank Remmu bagus Tapi tidak ada banmu Itulah Papua Ada jadi bupati Ada wali kota Ada tentara Ada polisi Ada pendagang Ada ASN Berbeda kita Tapi satu kendaraan Membawa Papua Menjadi lebih hebat Mereka Indonesia Barat Mereka boleh bangga Dengan gedung-gedung tingginya Tapi kita boleh bangga Kenapa? Karena di Indonesia Baru ada kejadian Seperti ini PKB Pastur Pendeta Kiai Bersatu Mudah-mudahan acara ini Diliput Pesan damai Dari Tanah Papua Apa itu lagunya Itu Ram Papua? Keriting rambut Kulitku hitam Jantungku Ketawa Kan saya bukan penyanyi Kalau lagu Omerama Saya tahu Kalau lagu Omerama Saya Kalau marah Istriku Saya menyanyi Saya peluk Dari belakang Baru saya menyanyi Insyaplah Wahai manusia Bila dirimu Bernoda Masih marah Laku peluk Tambah rapat Baru menyanyi Ketika lagi Bila kamu Di sisiku Hati Rasa Syahdu Dia mulai senyum Ibu bapak Saudara-saudara Sekalian Karena acara Masih panjang Saya pesankan Sekali satu lagi Para pemilih Jangan kau terima Uang sogo Ada ayat Yang selalu Allah ulang-ulangi Dalam Al-Quran Ibu bapak Masih ingat 2019 Akhir Sampai 2022 Masih ingat Ada penyakit Apa ibu Apa Covid Waktu itu Selalu diumumkan Di masjid Diumumkan Di gereja Diumumkan Di kantor-kantor Pemerintah Tentara Polisi Jalan Berkampanye Jaga jarak Pakai masker Cuci tangan Kenapa Waktu itu Masker Jaga jarak Cuci tangan Penting Kenapa Menghindari Covid Tapi sekarang Tidak ada lagi Pengumuman itu Kenapa Covid telah kita atasi Dengan rajinnya Kita vaksin Tapi ada ayat Sejak ada Rasulullah S.A.W Dibaca Tiap Jumat Sudah lebih 1.400 tahun Tiap Jumat Dibaca Ayat ini Dari Lebih 1.000 Ayat Ayat ini Kalau Allah Pilih Selalu Dibaca Jumat Jumat Pesan Moralnya Ayat ini Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan Janganlah Janganlah Kau mati Kecuali Dalam Kedahan Beragama Islam Ayat ini Jumat Jumat Allah Baca Sampaikan Malah Hatib Seolah-olah Allah Ingin Berkata Eh Das'ad Kau Mengaku Islam Tapi Belum Tentu Kau Mati Dalam Kedahan Islam Hai Kau Muslimin Umatnya Muhammad Kau Mengaku Islam Tapi Belum Tentu Kau Bisa Bawa Matimu Dalam Kedahan Islam InsyaAllah Kita Tidakkan Mati Dalam Kedahan Mabuk InsyaAllah Kita Tidakkan Mati Dalam Kedahan Bersina InsyaAllah Kita Tidakkan Mati Dalam Kedahan Rampok Tapi Yang Bisa Membuat Kita Mati Kafir Hubi Aklil Haram Suka Memakan Makanan Haram Ketika Pilkada Akan Datang Ibu 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 Saya Tanya Kik Kalau Terima 300 ribu Kaya Tidak Terima 300 ribu Langsung Kaya Bisa Beli Ruko Lunasi Utang Utang Bisa Tidak Tidak Bapak Bapak Tolak Uang 300 ribu Langsung Miskin Tidak Tidak Miskin Tapi Yang Pasti Kalau Kau Terima Uang Serangan Fajar Kalau Kau Terima Uang Serangan Politik Kalau Kau Terima Serangan Serangan Pilkadar Uang Itu Itu Maknanya Kau Tutup Masa Depan Anak Yang Cerdas Kau Tutup Masa Depan Anak Yang Jujur Untuk Jadi Wali Kota Untuk Jadi Bupati Untuk Jadi Gubernur Untuk Menjadi Anggota DPR Kenapa Hanya Mereka Yang Kaya Yang Bisa Jadi Pejabat Cintai Tanah Papua Caranya Apa Ustadz Bulan 11 Akan Datang Jang Kau Terima Uang Serangan Fajar Kalian Juga Para Calon Pemimpin Jangan Kau Sogo Rakyat Rakyat Juga Jangan Kau Peras Calon Pemimpin Biar Ada Orang Sogo Biar Dia Mau Gelontorkan Puluhan Milyar Tapi Rakyatnya Tidak Mau Disogo Tidak Akan Jalan Uangnya Itu Biar Kalian Mau Terima Uang Sogo Tapi Tidak Ada Calon Pemimpin Yang Menyebarkan Uang Tidak Jalan Sogo Menyogo Yang Jadi Masalah Satu Memas Sogo Satu Menerima Akhirnya Apa Terpilih Pemimpin Yang Tidak Memikirkan Kemajuan Negaramu Yang Tidak Memikirkan Kemajuan Kampungmu Yang Tidak Memikirkan Kemajuan Provensimu Kenapa Karena Mereka Sudah Pikir Saya Sudah Kasih Kau Duit Sebelum Saya Akhiri Mari Sikapi Pilkada Dengan Damai Karena Kalau Ribut Tanah Papua Bukan Kami Orang Sulawesi Yang Akan Ribut Bukan Kami Orang Jawa Yang Akan Merapasakan Dampaknya Yang Pasti Merasakan Dampak Utamanya Adalah Orang Orang Yang Bekerja Dan Cari Nafkah Di Tanah Papua Ini Karenanya Semua Kita Wajib Berkepentingan Menjaga Kerukunan Dan Kedamaian Apapun Warna Kulitmu Apapun Agamamu Apapun Sukumu Kita Adalah Persatuan Indonesia Menjaga Tanah Papua Ingin Rasanya Berlama Lama Tapi Waktu Jualah Yang Membatasi Kita Akhirnya Semoga Allah Merahmati Tanah Papua Memilikannya Pemimpin Pemimpin Yang Hanya Takut Kepada Tuhannya Dan Mencintai Rakyatnya Usikum Wanafsibitak Allah Pastabikul Hairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Malam